HOTSHOT Giselle pun mengaku bahwa hal tersebut benar adanya. Namun saat dikonfirmasi alasan dibalik putusnya ia dengan Wijin, Ibunda Gempi itu pun tak mau berkomentar banyak. Giselle menegaskan semua ini demi yang terbaik dan memang berpisah menjadi keputusan bersama ia dan Wijin. Bukan mau maksud norak-norak gimana, karena cuman merasa ada perlunya untuk meng-update apapun stage yang ada dalam kehidupan aku. Karena udah terlanjur seperti itu. Sebenernya orangnya emang gak suka, sukanya emang yaudahlah apa yang terjadi biar kita-kita aja. Bukan berarti mau membuktikan diri atau gimana, cuman memang ya ada, buat aku ada baiknya kalau emang kita info aja untuk menghindarkan hal-hal yang mungkin nanti takut jadi gak enak belakang-belakang ke depan-depannya gitu. Mengingatkan status aku yang single mom apa segala macem, daripada jadi omongan orang gimana, yaudahlah kita update aja sejujur-jujurnya apa adanya. Kondisinya saat ini menjalani kehidupan masing-masing gitu. Udah gak bareng-bareng lagi. Berapa yang menghitung-hitung? Lumayan kok, cuman itu kemarin baru nulis aja. Ya pastinya kehilangan ada, pastilah. Kemarin juga yang terakhir dipanggil itu posisinya emang udah gak bareng. Pastilah ada, rasanya, aduh gitu, kayak biasanya nih gitu. Tapi kan pasti ada keputusan ini, emang sudah dititikan baik-baik, sepakatan bersama, untuk kebaikan bersama. Jadi ya, untuk masalah melu-melo sedi-sedihnya, kan emang kudu dilewatin aja. Di artinya, Giselle lagi-lagi harus mengalami kandasnya cinta. Setelah sebelumnya pernikahan dengan Gading pun gagal, kini kisahnya dengan Wijin juga harus berhenti di tengah jalan. Lantas, benarkah ada rasa trauma di hati Giselle untuk kembali membuka hatinya? Benarkah ia merasa bahagia, meski harus menjalani kehidupan sebagai single mom? Gak trauma lah. Dari dulu tuh prinsipnya, aku selalu ngomong, aku izin juga, aku tuh gak ngejar apa-apa, sendiri juga gak apa-apa, udah ada Gempi ini gitu. Jadi ya sama, setelah ini juga, ya begini juga gak apa-apa sama Gempi, gitu menikmati waktu dan selama ini. Kerja, apa buat diri sendiri. Baik-baik, kita masih kerja bareng, bisnis bareng. Kalau teman-teman yang deket malah tahu, malah support, maksudnya, yang terbaik aja buat dua-duanya, berdoa, nah habis ini, maksudnya kehidupan aku, akan semakin lebih dekat sama Tuhan, menemukan jalannya sendiri, izin juga bisa ngedeketin diri sama Tuhan, makin jadi luar biasa juga setelah ini gitu. Jadi, masih hubungan baik juga, antara keluarga, pengamanya semuanya, saling mendoakan. Karena kan fokus hidup kita tuh, fokus sekalau aku ya, bukan sama, aku single apa gak single, punya pasangan atau gak pasangan, karena fokus hidupnya bukan pada pasangan sih sebenarnya, fokus hidupnya kan sama Tuhan, berbuat baik, buat Tuhan, buat bersama, melayani keluarga, dimanapun aku berada, di tempat pekerjaan aku, dengan atau tanpa pasangan, itunya kan tetap mesti jalan. Kalau memang ada pasangan yang bisa, seiring melengkapi itu semua, would be great. Tapi kalau gue juga gak apa-apa. Awal Maret lalu, publik sempat diebohkan, dengan kabar perceraian, aktor Zikri Daulai, dengan Heni Yuliana Rahman. Kegagalan rumah tangga Zikri pun, turut dirasakan kesedihannya, oleh sang adik, Syakir Daulai. Siapa sangka hal tersebut, ternyata membuat Syakir, yang sempat ingin menikah di usia muda, kini berpikir ulang. Sebelum melihat problematika menikah muda secara langsung, Syakir sempat berpikir, ingin menikah di usianya yang 17 tahun. Namun, setelah menyaksikan sendiri sang kakak, atau orang-orang lain di sekitarnya, kesulitan membina rumah tangga, Syakir akhirnya memutuskan, tak mau terburu-buru. Iya, gue dulu pengen nikah umur 17 tahun. Bukan cuma dari abang doang sih, tapi kemudian dari teman-teman gue, banyak juga kan yang kemudian, hidupnya susah atau apa, jadi gak bisa ngatur rumah tangga. Akhirnya jadi pelajaran buat gue, oh ya ternyata, ya lu boleh niat ibadah, tapi lu harus matang dulu, dengan persiapan ibadah lu. Kayak lu kalau mau sholat nih, ya lu harus matangin dulu, uduk lu gitu, kalau gak asah sholat lu ya. Sama kayak berumah tangga, gue jadi mikir, gue harus matang dulu nih. Walaupun emang benar, nikah itu ibadah, tapi persiapannya kan, kita harus matang dulu. Jadi gue kayak sekarang nih, kalau udah ke teman cewe, gue gak terlalu berharap. Banyak lah, kita kemarin sharing-sharing, gue sempet sharing juga sama Bang Zikri. Gue serahin pilihan ke dia, dia udah gede kan. Gue bilang, yaudah, ya gimana lu, keluarga-keluarga lu, ya gue sih doain yang terbaik aja. Tak dipungkiri, hubungan kakak adik antara Syakir dan Zikri terjalin begitu erat. Keduanya pun selalu bertukar pikiran, dalam berbagai hal, termasuk urusan pernikahan. Melihat pengalaman yang terjadi dengan orang-orang di sekitarnya, Syakir mengaku semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan menikah. Terlebih, jika hanya memperhatikan usia. Baginya, menikah juga berarti seseorang harus juga memiliki kesiapan mengurus keluarga besar. Oleh karena itu, Syakir pun memutuskan untuk fokus merintis karir saat ini. Lantas di usia berapakah, akhirnya Syakir memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan? Benarkah, ia tak ingin menunggu hingga sang kakak kembali menemukan pasangan kembali? Gue punya patokan sih kayaknya di umur 20-an kali ya. Tapi bentar lagi 20 juga sih gue. Dan umur 19 itu kan umur berapi-apinya gitu kan. Gak bisa lihat artis sewe cakep dikit seret gitu kan. Ada rasa-rasa. Cuman kan gue mau ngeladenin rasanya atau enggak, itu kan hak gue kan. Gue sih lebih memilih, gak terlalu meladenin. Paling gue ngobrol aja, tapi gue gak naruh perasaan gitu, gak naruh harapan gitu. Gak. Makanya anak muda itu kan yang bikin sakit hati gitu, lihat yang cakep dikit, naruh harapan langsung. Jangan dulu. Pelajarin dulu. Jangan sampai naruh harapan di tempat yang salah. Mentok 25. Pokoknya 25 ada gak ada, siapa aja gue nikahin. Ada beberapa yang gue ngerasa, ih, gue nyambung ya ngobrol sama dia. Gue ini, anak muda. Tapi balik lagi, gue masih mau sendiri karena gue jaga diri balik lagi. Jaman-jaman fitnah kayak gini kan. Gue jaga diri, kalau mau ketemu gue, kita ketemu ngobrol sama temen-temen, sama tim gue. Gak ada dua-duaan gitu kan. Walaupun kadang gue kalau, kalau lagi capek gitu ya, kita ada tuh. Gue kan ngerantau juga kan, jauh dari orang tua. Jadi ketika lagi capek tuh, ada rasa kayak, rasa pengen diperhatiin, rasa pengen disayang gitu ya kan. Ya, udahlah, buat tidur aja gitu. Sekarang belum kepikiran aja sih. Lagi fokusnya, ya itu beda. Kerjaan, anak, kemukuan mah udah lama jauh. Dari awal tahun juga kemukuan. Cuma, emang belum fokusnya ke situ aja sih. Aku, karena menurut aku, fokus yang lebih, apa ya, prioritas saat ini, belum itulah. Bermanfaat, mantan-mantan? Baik, masih baik. Tadi juga habis sihatan, sebelum kesini, tanya soal anak, gimana gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Maksud.